Hai semua jadi sekarang itu jam 2.30 pagi aku baru bangun tadi aku tidur jam 11 ya aku mau siap-siap nih nggak bakal mandi tadi udah mandi jadi cuma ya cantikin diri sedikit lah ya soalnya liatlah muka aku sekarang terus nanti planningnya jam 3 eh jam 4 kita ke airport see you Oke jadi aku udah siap pergi terus ini adalah koper aku jadi aku bawa koper 4 biji satu hand carry terus aku bawa kayak tas gitu terus satu lagi tas karena ini banyak banget gara-gara ya banyak banget just tip gitu-gitu terus kayak nggak tau ini kayak pulang tercapek terbanyak terimpet gitu ya sambil move out dari apartment juga speaking of apartment udah kosong kosong banget udah selesai masa aku tinggal di sini ya kan dulu di sini tuh ada meja lajar di sini terus di sini tempat-tempat baju aku terus di sini sofa oke no i'm gonna cry anymore oke jadi kita udah siap um i'll see you as soon as i get to the airport bye bye Sedona dan juga bye balcony aku mudah-mudahan di apartment aku berikutnya aku juga ada ya balcony ada teras biar enak aja gitu kan di sini aku lagi ribet-ribetnya keluarin barang dari check-in bags karena tiga dari empat koper aku tuh overweight padahal aku cuma setengah kilogram bayangin cuma setengah kilo bener-bener ga dibolehin sama orangnya padahal aku udah beli dua koper ekstra harganya 400 dollars makasih banget ya a little interruption jadi sebelum aku pulang ke Jakarta itu sebenarnya aku tuh harus nge-test keubet 19 dulu aku harus ngambil namanya PCR test atau bisa disebut juga sebagai polymerase chain reaction itu dibutuhkan sama apa pemerintah Indonesia kalau misalnya kita nggak punya PCR test kita harus di karantina dulu di Wisma jadi tuh tempat karantina pemerintah gitu kan aku ambilnya sekitar lima hari sebelum aku pulang ke Jakarta itu tempatnya tuh gratis tidak aku harus sign up dulu online dan cuma drive-thru doang ketempatnya ngantri dari mobil kita harus turun ga harus gimana jadi mereka semua nge-check ID kita itu dari mobil mereka do the test pun langsung dari mobil jadi semuanya tuh gampang banget paling cuma kayak 45 minutes there we go hi Itu yang itu? Ya. Kamu lakukan yang bagus. Ini kita. Sampai. Satu, dua, tiga, empat, empat. Tidak. Tidak. Bagus. Kamu sudah selesai. Terima kasih. Tadi pas tesnya rasanya tuh kayak ada yang nyangkut gitu loh di hidung. Terus kayak pengen bersihin tapi nggak bisa. Pokoknya tuh kayak, tau nggak sih kalau misalnya tenggorokannya kecolok, tapi tuh dari hidung. Jadi tuh kayak masuk gitu loh tuh. Rasanya tuh nggak sakit ya. Bukan sakit tapi kayak nggak enak aja. It's very, very discomforting. Besoknya aku langsung nge-check result aku. Alhamdulillah negatif. Jadi aku nggak harus worry apa-apa. Tapi prosesnya belum selesai di situ. Aku sekarang lagi on the way ke rumah sakit kecil yang ada di kampus. Untuk menemui dokter untuk meminta surat formal. Yang menyatakan bahwa aku sudah ambil PCR test. Dan result aku tuh negatif. Dan juga menyatakan bahwa aku tuh nggak ada simptom. Dan bahwa aku tuh aman untuk terbang ke Indonesia. Lihatlah ini ada siapa nih. Ya. Aku pulang bareng. Selin sama Mike. Gue juga. Gue juga. Oh iya sama mereka. Kita udah check-in. Kita emang nggak bawa carrier. Oh iya. Mereka ya beda sama gue. Kalo gue bawa 4 koper mereka bono. Hahaha. Nah terus abis itu ini situasi. Effortnya. Kosong sih sebenarnya. Iya. Terus ini check-innya juga sama aja. Kayak seperti biasa. Tapi semua orang pake masker. Itu doang. Nggak ada bedanya. Aku udah dapet boarding passnya. Bukan mau masuk nggak? Yuk. Bye. Terus ya. Guys ini gila lah banyak barangan bawaan aku. Ada ini. Satu. Sama ini. Satu. Sama ini. Sama ini. Bayangin lah. Betulnya kalo kalian nggak tau aku survey kacamata. Aduh. 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 Kacamata itu bukan kacamata aku sih. Aku beli di target. Untuk 15 dolar. Oh gitu. Oh gitu. Gara-gara. Gara-gara. Apa kacamata? Lu berapa dolar? 15. 20. 11 dolar. Oh. Ada blue light juga kan. Lu beli kacamata hitam ada minusnya 15 dolar. Gue juga kacamata hitam. 16 dolar. Eh. Lu kemana gimana yang lu tiba-tiba dudukin? Yang ini. Oh iya ini. Tapi udah bener. Warnanya tiba-tiba ketiduran kacamatanya. Terus gue ketemu dia di target kan gue. Nggak ketemu gue sih. Ketemu mobil gue doang. Nggak. Sebenernya gue ngeliat lu. Oh really? Nggak lah. Nah terus TSA-nya. TSA adalah yang bisa kita kayak imigrasi yang ngecek-ngecek gitu kan. Ngecek-ngecek koper juga sekarang lagi kosong banget. Bisa ini ngantri sampe muter-muter kesana. Tapi ini sebenernya lagi kosong. Nah jadi ini situasi gate-nya. Kosong ya. Padahal ini kita mau. Sekarang itu kita rencananya. Sekarang itu kita rencananya mau ke San Francisco dulu. Kita ke San Francisco paling 2 jam pesawatnya. Terus abis itu abis dari sana baru ke Jepang. Itu ya kan? Iya dong. Itu ya kan? Ehehe. Gak terlupa ngeliat aja ya. Gak terlupa ngeliat aja ya. Padet banget ya. Cuma 2 orang. 2 orang. Sebelah-sebelah sebenernya ada orang. Aduh. Situasi pesawatnya tuh. Padet banget sih guys. Ini bener-bener kayak semua orang duduk di sebelah-sebelahnya langsung gitu loh. Jadi kayak. It's very like unhygienic. Oke. Jadi. Aku harus. Telap dulu. Yiii. Oke jadi. Kita udah land di. Airport San Francisco. Ehm. Abis ini masih ada 2 stop lagi. Jadi sekarang di sini kita layovernya. Itu 3 jam. Terus. Situasi airportnya sih kosong ya. Maksudnya gak kosong sih. Kayak. Gak rame. Airport San Francisco dan gate kita. Disitu. Bagus kan? Maksud aku. Ehm. San Francisco. Airportnya lebih bagus daripada. Airportnya Seattle sih. Lebih bersih. Lebih rapi. Lebih modern ya. Wow. Disini. Airport sini. Ada teras di luar. Bagus banget. Hmm. Panas banget guys. Oke. Karena aku sekarang lagi bersantai. Dari duduk doang. Ehm. Sekalian ngobrol sedikit ya. Jadi kan aku tadi. Dari Seattle. Itu. Aku terbang 7.30 pagi. Terus. First stop aku adalah. Di. Ehm. San Francisco. Jadi San Francisco itu masih di. Ehm. Kota. Di negara Amerika Serikat. Tapi udah beda. State. Jadi. San Francisco itu termasuk. Ehm. California. Dan kalau Seattle kan Washington. Gitu kan. Nah. Jadi abis dari sini. Aku bakal. Aik pesawat jam 1945. Terus. Lanjut ke. Tokyo. Jepang. Nah. Disitu aku kayaknya 3 jam lagi. Ehm. Transitnya. Lalu aku. Dari situ langsung ke Jakarta. Jadi. Ehm. Perjalanannya agak jauh ya. Dan dari. Dari sini. Ke Jepang. Itu. Kira-kira 8 jam. Dan dari Jepang ke Jakarta. Kira-kira 8 jam juga. Kira-kira total berapa ya. Mungkin. Hampir 20 jaman. 22 jaman gitu. Agak capek sih. Dan. Ehm. Dengan situasi. Covid ini. Bener-bener jadi kayak. Time consuming banget. Dan energy consuming banget. Karena sekarang tuh. Aku jadi merasa kayak. Capek. Harus lebih kayak. Extra cautious. Harus lebih kayak. Pake sanitizer. Gak boleh bagian ini. Lebih gitu loh. Dan harus pake masker terus. Dan kayak. Kalo. Kalian pake masker on a daily basis. Sebenernya biasa aja. Tapi sekarang udah. Apalagi nanti di pesawat. 8 jam. Bayangin. 8 jam. Harus pake masker. Gak boleh dicopot. Mau tidur. Mau ini. Cuma. Cuma. Beli dicopot pas makan doang. Kan kayak. Susok juga kan. Kayak bener-bener. Apalagi kalo di pesawat kan. Udaranya. Dikit kan. Udara. Segarnya gitu. Maksudnya kayak. Kayak. Jadi. Ditambah dengan masker lagi. Itu tuh. Lebih. Dan. Pernyata aku pake kacamata kan. Kalo kalian liat. Ehm. Itu tuh sebenernya kacamatanya. Bukan. Kacamata minus. Atau apapun. Bukan. Itu aku beli. Ehm. Bener-bener kacamatanya gak ada apa-apanya. Cuma ada blue light doang. Dan itu tuh aku disuruh pake sama mamaku. Untuk. Ehm. Biar mengurangi. Apa namanya. Kontak virus ke mata aku. Aku gak tau. Apakah itu sebenernya berfungsi atau tidak. Tapi kayak. You know. You better be safe than sorry. So. Ya. Nah. Jadi aku udah nyampe. Di. Ehm. Pesawat berikutnya. Kosong. Ini aku lagi di premium ekonomi. Gak ada orang. Sebelah aku kosong. Yeay. Ya kan makanya. Kami gak pedang. Kami gak pedang. Gak ada. Oh iya gue. Oh iya juga gak bisa. Yaudah lah. Nah. Jadi kayak. Kalo ini. Tapi ini gak bisa diangkat sih yang ini. Yang ini yang bisa. Eh gak bisa juga. Ya gak bisa suanjoran gitu deh. Ya tadinya tuh pengennya. Kan kosong kan. Jadi aku tinggal tiduran gitu. Tapi gak bisa diangkat. Yaudah lah cuma. Tapi enak sih. Kosong. Oke jadi saya nyampe pesawat. Jadi kita harus lap-lap lagi. Oke jadi update. Dari Senfekiswo ke Seattle. Itu bukan 8 jam. Tapi sebenernya 10 jam. 10 jam jadi tuh lama banget. Tapi aku gak komplain. Gara-gara. Aku aja gak. Kakinya tuh kayak ada ininya ya. Jadi jaswanjoran. Terus. Apalagi ini recliningnya. Mundurnya tuh. Lebih mundur daripada ekonomi biasa. Gara-gara karena aku premium ekonomi guys. Dan aku bener-bener punya. The whole row. Empat-pat kursi. Untuk aku sendiri. Ehm. Jadi aku bakal. Wasp-wasin. Selonjoran. Wasp-wasin lah. Dengan. Semua space ini. Aku bakal gunakan. Dan mudah-mudahan. 10 jam itu gak kerasa ya. I'll have this one. I'll have this one. Ini dia. Makanan. Untuk. Siang hari ini. Kita ada. Wow. Ada apa tuh. Daging. Pake kayak barbecue sauce. Pake nasi. Terus ini ada. Mi. Apa sih ini udon ya. Udon gitu. Minya kayaknya. Kalau gak salah. Atau apalah. Pokoknya. Mi. Terus ada. Salami. Sama sayur-sayuran. Terus sayur-sayur lagi. Wuuuh. Karena aku naik pesawat. Namanya ANA. ANA tuh artinya. All Nippon Airways. Jadi ANA ini. Adalah. Company. Airline. Dari Jepang. Makanya. Kita ternyata ke Jepang. Dan. Aku tuh. Kalo keluar dari. Apakah aku selalu pake ANA. Jadi setiap kali. Aku pulang balik ke Seattle. Ke Amerika yang lain. Dua pas dulu. Makanya ANA terus. Dan. Makanan-makanan mereka. Itu. Enak-enak. Tuh. Kosong banget. Di belakang juga. Kayak gak ada orang. Gitu kan. Kayak. Masa dia bolong-bolong. Tengah-tengahnya semua. Tuh. Kosong banget. Tuh. Kayak. Mungkin. Tidak. Diam. Jangan. Tidak. Kita baru. Keluar dari. Pesawat. And. Kepala. Kita berjalan. Our next gate Gak pernah guys Tidak ada yang tersebut Sebi-sebi banget Bebe semotoknya tutup I think it's only us deh Kayak baru keluar dari pesawat doang deh Terus tadi kayak di boardnya Banyak flight cams Beli penyakitan juga ya Kayaknya gak sih Ini kan gak dicuri ya, cuma kayak gitu doang Like Belum-belum cuma Gak ada even glassnya Atau apapun Orang Jepangnya tuh gak mungkin nyuri sih, jujur Mereka kayak Teratur banget, jadi kayak Nah tapi kalau toko-toko Makan-makanan, pernik-pernikan Kecil-kecil kayak gini sih, buka-buka aja ya Tapi udah agak kosong sih Makan-makanannya Biasanya kan kayak banyak banget gitu kan Tuh kayak udah kosong Arus-tok-arus-tok tuh Poki aja udah abis Jadi sebelum aku lanjut ke pesawat berikutnya Kalau cuci muka dan berusaha gigi dulu Karena aku gak suka kaji cemuka di toilet Tosawat kan cuci banget Jadi Aku tunggu sampe aku Turun aja Tosawat 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 Aku kayak Belum tidur basically selama 10 jam Aku cuma tidur sejam Dan dari malam Sampai aku ke airport Aku cuma tidur 3 jam Jadi untuk hari ini Aku cuma tidur 4 jam Nah jadi aku udah seneng banget kan Mau makan makanan Jepang gitu kan Di Jepang ya kan Gak ada yang Mereka habis semua Kecuali pizza Gue jauh-jauh ke Jepang cuma makan pizza Bayangin Tapi ya udah gue lapernya Jadi kayak beli aja sih Tapi sedih banget sih Mau makan pizza Walau tadinya mau Keren bakal banyak restoran gitu kan Makan sushi Makan ramen Ya Pizza jauh-jauh Ini kan tadi aja kemarin Kemakan pizza ya Di Seattle Mau lagi boarding ya Jem lagi Jem lagi Jem lagi Jem lagi Jem lagi Jem lagi Oke Bye Bye Asik Jadi Dibawain Apa Ayampok Nah jadi besok tuh aku pas Selain ke Jakarta Aku tuh Sebenernya gak langsung pulang Ke rumah aku Gak langsung pulang Ke rumah orang tua Jadi aku Pulang ke rumah Aku Yang satu lagi Di Sentul Jadi jauh Jadi aku bakal nginep situ Paling kayak Seminggu Dua minggu Untuk di karantina Jadi Ya makanya kayak Tadi itu papaku yang nelfon Terus dia bilang Whatsappin aja Barang-barang yang aku mau digawain Gitu Ini kenapa kayak Fogging Oke Pas ini Katanya aku gak kedengeran yang aku ngomong apa Jadi basically aku cuma lagi bilang Aku bakal ada 8 jam lagi Dari Jepang ke Jakarta Terus pas di pesawat Dari San Francisco Ke Jepang Itu aku gak tidur sama sekali Jadi sekarang tuh aku udah ngantuk banget Ngantuk-ngantuk banget Makanya ini aku Mukanya udah kayak pucet banget Udah kayak capek banget kelihatannya Dan untuk di pesawat ini Untuk tiga kursi Aku tuh hidup sendiri Jadi aku bisa selanjuran Dan pas banget ini Waktunya aku tidur Dan pas disini aku juga gak sempet nge-vlog banyak Gara-gara bener-bener aku kayak Menggunakan waktunya Untuk istirahat Karena udah kerasa banget kayak Capek Terus aku tuh nanti sakit Terus aku tuh nanti pas di Apa lagi Imigrasi Malah karena kenapa gitu kan Sakit-sakit panas atau gimana Dan aku gak mau Jadi aku bener-bener kayak Rest aja For the whole entire flight Oke Jadi Sekarang udah nyaman satu jam lagi Sebelum kita menjarak Terus Kan bener-bener mau Pasang di doang Sekarang kita harus Masih isi ini kan Cost of Declarations Nah Sekarang kita ada Tentangan Kartu Waspadaan Kesehatan Self-Alert Jadi disini Kita ngomongin informasi Informasi kita Terus nanti Ada yang untuk Tempat yang untuk belum tertulis Dan tidak selalu Itu ada Kayak Covid Mer Gitu gitu Jadi kita harus kayak Nanti Apa pendudukan kita harus isi Setelah mereka Ngecek Semuanya aku bener-bener kita Dan Pusahakan kita Lalu Pas kita udah bendarat Di Sungarno-Hatta Biasanya kan Warga negara Indonesia tuh Kalo dari luar negeri Cuma harus imigrasi doang Jadi itu pun Kadang-kadang kita bisa lolos Ya kan Tapi kali ini ada beberapa stop Yang harus kita lalui Dan Semuanya itu strict banget Jadi Hal pertama yang kita lihat Setelah kita turun dari pesawat Adalah Ada beberapa kursi Berderetan Menjadi luarisan Dan kita harus menunggu disana Pas kita menunggu Kita dikasih Kertas seperti tersebut Tapi pas itu kan masih kosong kan Nah Jadi Pas udah waktunya Ada petugas yang akan datang ke kita Dan mereka akan Ngecek temperatur kita Dan lain-lain Dan Nomor-nomor itu harus kita Tulis di kertas ini dengan sesuai Jadi misalnya ada Suhu Ada saturasi Ada nadi Dan lain-lain Nah jadi pas udah selesai Kita bangkit dari kursi Dan kita move on ke stok berikut Di sini tuh ada seperti antrian gitu Dan Kita antri untuk Ketemu dengan Petugas berikutnya Oke jadi tadi aku udah lewat Terus sekarang lagi ngantri lagi Untuk di stamp Dan ini situasinya di sini Lumayan lah cepet Gak lama kok Jadi yang pertama Mereka tuh ngecek kertas ini Jadi misalnya kalo suhu Apakah suhu kita dijangkai normal Gitu lah sakit-sakit panat Kalo misalnya semua baik-baik aja Mereka langsung nge-stamp dan tanda tanganin kertasnya Lalu berikut Ada yang kertas kuning tadi ini Yang aku jelasin di pesawat Yang aku isi Jadi tadinya kan ada Lembaran Lagi di sini Kita tuh harus contreng Apakah kita punya sintom-sintom Untungnya aku tidak punya Jadi aku ngecontrengin semuanya Tidak-tidak gitu kan Lalu yang terakhir Seperti apa yang aku bilang di awal video Mereka ngecek PCR test kita Ini formulaternya Jadi mereka nge-highlight Tes kita negatif Kita gak punya sintom Dan kalo semuanya baik Mereka juga Tandangan Dan Di-stamp Lalu setelah ini Baru kita ke imigrasi Beda ya Imigrasi sama yang ini Kalo ini kan antaranya panjang banget Kalo imigrasinya tuh bener-bener Gak ada orang Nah abis itu Sebelum kita charge index Ada lagi Satpam gitu Di ketengahan jalan Mereka kayak Boleh liat PCR testnya Gitu Oh iya ini PCR testnya Jadi mereka cuma ngeliat doang Mereka bilang Oh iya dilanjut boleh Gitu kan Jadi aku udah lolos semuanya Nih Pak siapa Pak Jangan Iwan Masuk Youtube aku nih Pak Masuk Youtube Masuk Youtube Harusnya Youtube kan Oh Sekarang lagi Baggage clip Oh Oh Atau lagi yang Ini nih Yang hitam Ini nih Nah Terus setelah kita ambil Check index kita Sebelum kita keluar airport Ada lagi petugas Yang mintain PCR test lagi Mereka mau niat lagi doang Baru boleh di Anjirkan untuk lewat gitu loh Jadi Untuk aku tuh PCR testnya tuh Penting banget Bagi kalian yang mau pulang ke Indua Ke gimana pun Harus ambil PCR test Kalau gak kalian harus Ambil PCR test Di airport langsung Karena Aku juga ngeliat Banyak station station gitu ya Di airportnya Untuk ambil tes PCR test Dan kalau misalkan gak punya juga Kalian harus di karantina Di Wisma Kalian pasti gak mau itu Jadi Penting banget Tunggu burung 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 Ya burung Hai Makasih Pak Musa ya Hai Selamat datang Ini Hai 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 Ih rambutnya kenapa sih Ih Terus kan Terus kan Yuk foto yuk Di mana Mereka tuh belum pernah masuk blog aku Jadi ini perkenalkan Hai Siapa ini Ugi Ya siapa Ugi Hehehe Kini as dad Ya Terus yang ini siapa? Gak tau ya Temen Stranger Ya This is my sister Kayla Jadi Sperombongan Makanan aku mana makanan aku? Jadi aku tadi dibeliin Saya mau bora Bikin aja lupa Oh serius? Jadi aku makan apa dong? Bye See you In a week Hehehe Jadi aku sekarang on the way ke rumah Sentul Terus tadi papaku sama adekku ke rumahku Yang di Park Indah Jadi kita pisah biar aku kalantina dulu Seminggu Ya kan? Terus pamul bilang hai dulu dong pak Hai Hehehe Gak lama nih gak pulang 2 tahun Jadi Hehehe Akhirnya aku nyampe rumah juga Aku baru nyadar guys Semprotan Ini nih yang ada di US Semprotan Wajib banget Aku nyampe Di rumah aku Bukan rumah aku sih rumah nenekku Abis itu Ini udah jam Jam berapa sih? Mau jam 2 1.45 Aku lanjutin besok ya Penjelasannya gitu-gitu Aku hari ini sekarang memandi Terus bener-bener Mau tidur sih Cape banget Perjalanan tadi Kira-kira 24 jam Buat masuk transit gitu-gitu Ngantuk banget Cape banget Pusing Jadi gak sabar untuk tidur Udah disiapin semuanya Tinggal mandi Soalnya bener apa Mau mencuci semua kuman yang tadi Dapet pas on the way kesini Jadi harus kita cuci dan buang dulu ya Udah aku udah ngomongnya udah kayak Udah pusing banget Jadi See you guys tomorrow Hai semua This is me Day one Of being back in Jakarta Well sebenernya being back in Indo sih Karena sekarang ini aku lagi di Sentul Bogor Jadi ini ya Kayak rumah liburan aku gitu di Bogor Karena Aku itu disuruh karantina Dua minggu Sama orang tua aku So Rumah aku tuh sebenernya di Merek Indah gitu loh Jadi aku disuruh Karantina Bukan karena diharuskan pemerintah Atau gimana ya Emang orang tua aku agak parno aja gitu loh Jadi Better be safe than sorry kan And I don't know aku kayak Sebelas-dua belas excited Atau sedih gitu Being back here Gara-gara Gana tau sedih banget aja Udah gak di satu lagi Cape banget Sebenernya kemarin tuh bener-bener aku kayak tidurnya dikit banget Banget-banget-banget Jadi Palingan hari ini menyantai aja sih ya Gatau Yeay Oke Ya I guess that's it Thank you everyone Untuk nonton video aku yang ini Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share with your friends Dan I'll see you in my next video